Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang karma apa yang akan didapat pada orang-orang yang telah menyakiti kamu boleh kalian fokuskan pada seseorang yang akhir-akhir ini telah menyakiti kamu atau yang sudah lama menyakiti kamu kira-kira apa karma bagi mereka yang mereka rasakan dan mereka dapatkan oke, kalau aku lihat orang yang sedang kamu pikirkan ini ya yang pernah menyakiti kamu ini, kalau aku lihat dari keuangan orang ini lagi tertatih-tatih ya, kenapa? karena disini aku lihat mungkin orang ini tuh punya hutang yang cukup besar dan sekarang dia lagi proses untuk sedikit demi sedikit untuk membayar uang itu jadi sedang mengangsur hutang-hutangnya ya untuk menutupi hutang-hutangnya aku lihat disini dia lagi mencoba untuk melunasi hutang-hutangnya kemudian aku lihat disini juga lagi kesulitan ya dia mengalami kerugian kalau misalkan dia mungkin berbisnis atau lagi punya usaha apa gitu aku lihat dia mengalami kerugian yang cukup besar ya aku lihat dan disini dia lagi kesulitan banget untuk menstabilkan keuangannya ya dan kalau ini tentang karir aku lihat karir dia lagi oke mulai bangkit ya mungkin kemarin-kemarin itu apa namanya pekerjaan dia kacau balau nah sekarang kayaknya dia udah mulai bangkit dari pekerjaannya kalau misalkan kemarin dia habis apa dipecat ya di PHK seperti itu aku lihat dia sudah mendapatkan pekerjaan baru dan kalau ini tentang percintaan dia aku lihat disini orang ini itu ini apa tuh namanya dia sedang mencoba untuk step by step memperbaiki hubungan dengan pasangannya dia sedang mencoba untuk step by step memperbaiki hubungan dengan pasangannya terus juga disini dia baru saja memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang toksik dengan pasangannya bahkan disini ada skandal ya skandal yang dia buat di dalam hubungan dia atau di kehidupan dia ini lagi dapat masalah atau skandal seperti itu dan ini sedang mencoba dia coba untuk dihapuskan skandal itu sedang mencoba untuk menghapuskan nama baik dia dan aku lihat kalau queen of pentacles juga orang ini lagi mencoba untuk bersabar dengan hubungannya aku lihat dia sedang mencoba untuk intropeksi diri sedang mengevaluasi masalah-masalah hubungan dia kemudian sedang mencoba untuk merubah sikap gitu ya aku lihat dia lebih mencoba untuk lebih ramah lebih bersabar terus juga lebih memahami tentang diri sendiri aku lihat disini dia memang lagi apa ya intropeksi diri lah ya sedang mengevaluasi diri dia kenapa selalu setiap menjalani hubungan itu selalu gagal gitu ya aku lihat disini kemudian aku lihat disini dia sedang mencoba ya kalau dari keuangan itu sedang mencoba juga cari peluang-peluang baru untuk bisa menghasilkan tambahan uang seperti itu dan kalau dari karir ya dia lumayan nih mulai bangkit ya kalau dari karir dia sedang sedang mulai bangkit ya mulai bangkit kemudian ada nine of sword kalau nine of sword berarti kalau di dalam hubungannya berarti ada penyesalan nih dari si dia jadi ada suatu masalah di hubungan dia dan dia menyesal penyesalannya itu sangat dalam ya bahkan disini sampai membuat dia lajang ya berpisah ya berpisah dengan pasangannya karena aku lihat ini ada hubungannya dengan menyembunyikan sesuatu terhadap pasangannya entah dia ini berselingkuh entah dia ini berbohong dengan pasangannya atau dia menyembunyikan suatu rahasia ya akhirnya membuat hubungan dia itu menderita bahkan aku lihat disini mungkin ada suatu pelecehan yang dia lakukan atau perundungan ya dan aku lihat disini sampai-sampai membuat penderitaan secara mental dan emosional baik dari dia atau pasangannya atau korban dia gitu ya aku gak tau ini tapi intinya disini parah banget sih hubungan dia bener-bener hancur dan dia menyesal banget aku lihat atas tindakan dia dia stress banget dia terbebani ya bahkan disini aku lihat ada gangguan kecemasan dari si dia dan masalah hormon juga ya jadi kalau tentang percintaan dia bener-bener yang terprosok banget anjlok banget dan menyesal banget dia malu banget dengan pasangannya dia menyesali banget atas tindakannya aku lihat disini aku lihat dia disini itu menderita banget dia sedih banget bahkan sangat-sangat mendalam dia menyesal banget menyesal banget dia ya oke kalau tentang keuangan ya dia sedang mencoba memperbaiki memperbaiki bahkan disini aku lihat ya terkadang dia juga merasa kayak ada ketegangan dan kecemasan yang ekstrim ya yang membuat apa ya membuat dia itu ketakutan gitu loh ya jadi mungkin dia ini punya hutang-hutang yang mencoba dia coba untuk bayar walaupun itu kayaknya sedikit-sedikit gitu ya tapi itu justru malah ngebuat dia kayak semakin ketakutan gitu loh takut apa hutangnya makin berbunga makin menggunung ya akhirnya dia sampai percuma gitu ya sedikit-sedikit membayar kayak ya cuma nambah-nambah doang kayak gitu ya gak ada berkurang-berkurangnya gitu dia takut seumur hidupnya penuh dengan hutang gitu loh ya dia takut banget aku lihat disini gini aku lihat juga walaupun walaupun dia sedang mencoba untuk meningkatkan karirnya tapi sebenarnya dia kayak merasa tidak nyaman ya tidak bahagia bekerja di tempat dia sekarang terus juga dia merasa kayak terbebani stress ya atas tanggung jawab tanggung jawab dari pekerjaannya bahkan disini mungkin dia merasa kewalahan dengan pekerjaannya dia kayak udah dititip puncak kesabaran di dalam pekerjaannya dia ada rasa takut kekhawatiran ya bahkan ekstrim nih ya bahkan sampai berasumsi tempat posisi pekerjaan dia ini memang kayak dia ngerasa posisi pekerjaan dia ini yang terburuk gitu deh tapi aku lihat disini mungkin mulai ada perubahan ya perubahan peningkatan dalam kinerja dia mungkin cuman dia ngerasa kayak ada pergejolakan gitu loh di diri dia tentang tempat dia kerja sekarang gitu kayak dia tuh udah gak ngerasa nyaman ya karena ini mungkin kemarin ini dia ada masalah entah ini dengan bosnya entah ini dengan teman sejawatnya jadi dia mulai risih dengan tempat pekerjaannya kayak aduh kayaknya udah gak nyaman lagi kerja disini gitu ya ada rasa traumatik ya traumatik akibat masalah dia kemarin dengan entah bosnya atau teman-temannya gitu entah apa masalah dia tapi ini kayaknya cukup besar sampai-sampai dia udah gak ngerasa nyaman lagi di tempat kerjanya sekarang dan aku lihat disini ya dia mengakhiri hubungan dengan si pasangannya ya dan dia mencoba untuk menarik perhatian seseorang orang baru gitu tapi kayak malah dia kayak terabaikan dengan orang yang dia suka kayak gitu terabaikan terus atau mungkin disini dia habis mengakhiri hubungan dengan pasangannya terus dia mencoba untuk menarik lagi perhatian dari pasangannya tapi ternyata kayak diabaikan gitu sama pasangannya kayak gitu ya ternyata pasangannya itu atau orang yang dia targetkan ini orang yang dia suka ini ternyata banyak juga yang suka sama si pasangannya itu gitu atau orang yang dia targetkan gitu ya jadi dia butuh ekstra kayaknya untuk bisa mendapatkan perhatian dari seseorang yang dia suka ini gitu jadi ruwet ya ruwet percintaan dia kalau dari keuangan masih terlihat bahwa memang tidak stabil memang butuh bekerja lebih dari biasanya untuk bisa menghasilkan uang dan kenyamanan finansial dia memang butuh effort kayaknya butuh ekstra nih kerjanya terus juga aku lihat kalau di dalam pekerjaannya juga ini penuh dengan konflik sebenarnya ya itu tadi entah ini dengan teman-teman dia atau bosnya terus juga aspek persaingan di pekerjaan dia ini wow kuat banget ya bahkan disini persaingannya itu terus menerus mungkin dia ini di bidang marketing kali ya kerjanya jadi kayaknya persaingannya kuat banget atau mungkin persaingannya dengan divisi-divisi lain gitu ya di kantornya seperti itu tapi ini aku lihat persaingannya sangat-sangat kuat bisa jadi dia ini bekerja di perbankan atau penjualan ya marketing seperti itu kemudian the hangman-nya reverse gini kalau the hangman ini reverse berarti ya akan ada tindakan dari dia untuk hubungan percintaan dia dia kayak pengen effort gitu lagi ke hubungan ini ke hubungan dia percintaan dia dia pengen memperbaiki hubungan lagi dengan orang yang dia sukain kayak gitu ya dia pengen mencari perhatian kembali dan disini dia tidak mau angkuh lagi tidak mau sombong lagi tidak mau egois lagi tidak mau gengsi lagi untuk memperbaiki hubungan karena disini dia pengen adanya kestabilan dan keseimbangan dengan pasangannya disini dia pengen ada perbaikan lagi dengan pasangannya pengen balikan lagi gitu dengan pasangannya terus aku lihat kalau dari keuangan ada rencana dari dia nih pengen sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atau investasi ya cuman kayak dia masih ragu-ragu gitu loh kayak ada yang menghalangi dia untuk mengambil langkah investasi ini atau membeli sesuatu untuk investasi dia gitu aku lihat apa ya masih kayak ada hambatan hambatan ya untuk bisa meningkat dari keuangan dari sisi keuangan dia dia benar-benar yang terprosok dari keuangan terus aku lihat juga kalau The Hangman Rivers ini dari karir dia dia ngerasa kayak pengorbanan dia di karir itu belum benar-benar terbayar dia itu berusaha di karir ini tapi kok hasilnya itu gak memuaskan hasilnya itu gak sesuai dengan usaha yang dia effortkan yang dia berikan dia kayaknya udah kayak mati-matian kerja untuk mendapatkan keuntungan tapi kok dia kayak gak mendapatkan keuntungan gak mendapatkan bayaran yang layak dia ngerasa di karir dia dia ngerasa gak mendapatkan sesuatu yang layak di karir dia gitu dari pembiayaan ya dari gaji seperti itu atau honor ya semacam itulah dari bonus gitu juga kayak dia kayak cuman kerja capek sampai capek banget gitu tapi hasilnya kayak gak memuaskan kemudian The Magiciannya juga reverse hubungan percintaan dia dengan pasangannya ternyata memanas dan membutuhkan untuk dia jujur jujur tentang segala hal apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari si pasangannya itu kayak dia itu digencet gitu loh untuk ayo kalau lo mau balikan sama aku gitu ya sama gue lo harus jujur tentang segala hal seperti itu jadi dia dipaksa disini kalau mau balikan dengan pasangannya itu dia harus jujur dulu kayak gitu dan itu pun belum tentu akan balikan gitu ya disini kayak pasangannya itu menginginkan dia untuk terbuka apa yang selama ini dia tutup-tutupi gitu apa yang selama ini dia sembunyikan dari pasangannya itu pasangannya pengen tau kayak gitu ya jadi dia dicecar untuk ayo jujur kayak gitu dan belum tentu pun pasangannya itu mau menerima dia lagi gitu ya tapi intinya disini aku lihat dia dipaksa untuk tidak mencoba selalu memaksa apa memikirkan diri sendiri gitu loh ya mementingkan diri sendiri dia harus membangun kepribadian yang selalu jujur dalam segala aspek apapun kemudian dengan siapapun gitu ya karena orang ini terlalu mementingkan diri sendiri kalau aku lihat ya apalagi dalam hubungan gitu jadi kelihatan egois banget dengan pasangannya jadi makanya disini dia disuruh untuk terbuka dan jujur sama pasangannya kemudian kalau dari sisi keuangan aku lihat disini juga apa ya kayak banyak banget halangan ya halangan bagi dia untuk menghasilkan banyak uang ya dan kayak itu tuh kayak ya apa ya kayak banyak banget apa ya mungkin orang-orang yang mencoba untuk menyabotase keuangan dia gitu loh ya kayak misalkan nih ada target nih di penjualan dia di bulan ini harus dapat bisa menjual misalnya 100 barang gitu tapi kayak ada aja yang apa mencoba untuk membuat dia ini tidak bisa mencapai targetnya gitu entah dari segi apapun ya entah itu memang dari apa persaingan dengan kawan-kawannya gitu ya dengan tim apa tim-tim lain seperti itu atau dari aspek apapun ya ada penghalangnya gitu mungkin ketika ada pelanggan yang ingin membeli barang dia eh tahu-tahu nggak jadi kayak gitu ya nah jadi kayak apa ya dia tuh melewati sesuatu hal gitu sehingganya kayak ada yang menghalangi jalan dia untuk menghasilkan banyak uang kayak gitu ya ada sesuatu yang dia terlewatkan oleh dia kayak gitu entah apa itu tapi itu kayak akhirnya berdampak pada dia kehilangan pundi-pundi uangnya seperti itu dan kalau untuk karir disini aku lihat dia tetap kayak penuh semangat untuk memberikan keterampilan kemampuan dan bakat dia dalam apa namanya memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya cuman kayak ya itu masih nggak walaupun dia kayak sekuat tenaga memberikan effort di pekerjaannya ini memberikan yang terbaik di pekerjaannya ini tapi keuangannya itu kayak nggak sesuai aja dengan prospek kerja dengan ini bukan prospek ya dengan usaha yang dia berikan kayak gitu ya jadi kuat banget kayak usaha dia itu tidak di tidak dinilai kayak tidak dihargai kayak tidak di apa ya tidak sepadan dengan hasilnya lah gitu ya kayak kerja dia itu usaha kerja keras dia itu sia-sia doang kayak gitu ya hasilnya nggak kelihatan hasilnya nggak ada gitu ya nggak seimbang hasilnya dengan usaha yang dia berikan jadi seperti itulah ya orang yang kamu pikirkan sekarang yang selama ini menyakiti kamu ya siapapun dia ya tapi ini orang yang ada di benakmu oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan ini resonate untuk kalian kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Aquarius Libra dan Gemini Leo Aries Sagittarius aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan ini resonate kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya dan berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye